Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi Pemirsa Kembali lagi bersama saya Elvina Zulrahma Diliputan Seputar Sekorjau Baik Pemirsa pagi hari ini Senin 11 Juli 2022 Telah sana acara in-house training Implementasi Kurikulum Merdeka Yang diselenggarakan oleh SMP Ibrahimitiga Sekorjau, Pondok Santren Salafia Safiya Sekorjau, Setubondo Baik Pemirsa berikut liputan selengkapnya Pelaksanaan acara in-house training Implementasi Kurikulum Merdeka ini Dilaksanakan selama 2 hari Dari tanggal 11 sampai 12 Juli 2022 Acara ini dibuka oleh sambutan Dari Bapak Dr. Andes Mahmoudi Bajuri MPDI Selaku Kepala Bidang Pendidikan Pondok Pesantren Salafia Safiya Sekorjau, Setubondo Oleh karena itu sekali lagi Mari masing-masing Menyesuaikan Kondisi kita masing-masing Sesuai dengan tugas kita masing-masing Dimanapun kita Di tempat tugas kita Kita maksimalkan Itu yang paling utama Dan itulah khidmah kita kepada pesantren Makanya Kalau teman-teman Biasa menyampaikan Peristilahan di pesantren Semua umanak Semua guru ini adalah Berkhidmah Untuk pesantren Sehingga ada bagian-bagian Memang disitu Khidmah kita bersama-sama Mudah-mudahan Semua aktivitas kita Dicatat oleh Allah Sebagai amal Baik Dan kita akan Menerima balasannya Di Yaumil Kiyamah Kira-kira itu Mudah-mudahan Kegiatan In-house training ini Berjalan dengan baik Menghasilkan yang terbaik Untuk kualitas Pembelajaran Di SMP Ibrahim III Untuk itu Marilah Bersama-sama Kita buka In-house training Dengan Materi Khusus Yaitu Kurikulum Merdeka Mudah-mudahan Perjalanan Proses Dua hari ini Bersama Ridho dan Inayat Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Tidak ada Kendala apapun Yang kita Hadapi bersama Dan sekali lagi Hasilnya Dapat dirasakan Oleh Sesua SMP Ibrahim III Dengan Ucapan Bismillahirrahmanirrahim In-house training IKM SMP Ibrahim III Sukorujo Situpundo Kita Nihakan Dibuka Dan Dimulai Acara Sosialisasi Kurikulum Merdeka Ini diisi oleh Bapak Supiono SPD-MPD Selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Situpondo Serta Dihadiri pula Oleh Dr. Randes Haji Mukosim MPD Selaku Pengawas SMP Ibrahim I3 Sukorjo Dari Kemendikbud Kabupaten Situpondo Acara ini Diikuti oleh Guru-guru SMP Ibrahim I3 Sukorjo Untuk Mempersiapkan Serta Memudahkan Para guru Untuk Mengimplementasi Kurikulum Merdeka Dalam Masa penyesuaian Untuk Nantinya Agar dapat Dievaluasi Kegiatan Implementasi Atau Sosialisasi Berkenaan Dengan Penerapan IKM Di SMP Ibrahim I3 Sukorjo Ini sangat Luar biasa Dimana Sekolah Berinisiatif Secara Mandiri Untuk Melaksanakan Sosialisasi IKM Ini Sehingga Harapannya Memberi Bekal Pada Guru Untuk Ini Bisa Mengembangkan Kurikulum Merdeka Di SMP Ibrahim Sukorjo Karena Seperti yang Sudah Di Ketetapan Kemendikbud Sekolah SMP Ibrahim Sukorjo Ini telah Memilih Yaitu Kurikulum Mandiri Ini luar biasa Mudah-mudahan Terus berkembang Dan harapan Untuk teman-teman Guru Tidak Hanya Berhenti Di sini Tetapi Terus Mengembangkan Kebutuhan Atau Bahan Ajar Yang diperlukan Untuk IKM Alhamdulillah Hari ini Kami Pengurus MGMP SMP Ibrahim I3 Sukorjo Telah Melaksanakan In-house Training Implementasi Kurikulum Redeka Tahun Pelajaran 2022 2023 Nah Dalam hal ini Kami Mendatangkan Dua Pemateri Yang berasal Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Situbondo Yang pertama Adalah Bapak Dokter Andes Supiono MPDI Beliau Adalah Kabit Pembinaan Dikdas Kementerian Pendidikan Nasional Di Situbondo Dan Yang kedua Adalah Bapak Dokter Andes Haji Mukosim MPD Yang beliau Berperan Sebagai pengawas Sekolah Di SMP Ibrahim I3 Kami mengharapkan Dari Pemateri Tersebut Memberikan Wacana Tentang Bagaimana Implementasi Kurikulum Redeka Yang nanti Akan Diterapkan Oleh Guru-guru Kelas 7 Di SMP Ibrahim I3 Harapan Kami Guru-guru Di SMP Ibrahim I3 Khususnya Kelas 7 Dapat Menerapkan Implementasi Kurikulum Redeka Dengan Baik Dan Nantinya Juga Akan Dievaluasi Oleh MGMP Dan Sekolah Saya Berterima Kasih Kepada Pihak Sekolah Pihak Lembaga Yang Sudah Melaksanakan Workshop Implementasi Kurikulum Merdeka Selama Dua Hari Ini Dengan Narasumber Yang Sudah Sangat Kompeten Di Bidangnya Dan Kebetulan Beliau Juga Salah Satu Pengawas Pembina Di Sekolah Kami Saya Juga Berharap Workshop Yang Dilaksanakan Di SMP Ibrahim I3 Ini Akan Menambah Wawasan Kami Sebagai Guru Dan Juga Akan Menambah Pengetahuan Kami Di Dalam Melaksanakan Kurikulum Merdeka Yang Sudah Diterapkan Oleh Pemerintah Dimulai Dari Tahun Ini Dari 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 Dari